Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa guna memberantas penggunaan kenalpot brong yang mengganggu pengguna jalan saat lantas Polres Tabengkulu mengimbau penjual kenalpot, agar tak sembarangan menjual kenalpot brong di masyarakat. Sebagai bentuk tindak lanjut anggota kepolisian dalam memberantas penggunaan kenalpot brong di jalan raya yang mengganggu masyarakat, satu persatu penjual kenalpot yang berada di seputaran kelurahan panorama kota Bengkulu didatangi petugas dari saat lantas Polres Tabengkulu. Meski tidak dilakukan penyitaan, polisi memberikan imbauan kepada penjual agar tidak sembarang menjual kenalpot brong ke masyarakat. Kasubnit Kamsel Satlantas Polres Tabengkulu, Ibda Navanur Arafah menjelaskan, kenalpot brong hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang akan mengikuti kontes balap resmi, bukan hanya sekedar variasi, untuk digunakan di jalanan umum. Jadi kami mengimbau kepada pedagang kenalpot itu untuk membantu memberikan imbauan kepada pembelinya. Jadi untuk pemakaian kenalpot itu hanya dapat digunakan kontes, drag race atau drag bike dan tidak dipergunakan di jalan raya, apalagi untuk balap liar. Sepanjang tahun 2023 lalu, ribuan kendaraan yang menggunakan kenalpot brong dan terlibat balap liar sudah diamankan kepolisian resor kota Bengkulu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.